Intro Sejak terpilih pada Mus Dalu pada 13 Oktober lalu, kepengurusan baru Ikadin Kepulauan Riau sudah mulai menyusun program organisasi untuk jangka pendek dan 4 tahun ke depan. Target utamanya adalah dengan meningkatkan langkah sosialisasi agar pengabdian Ikadin sebagai wadah para pembela hukum bagi masyarakat lebih maksimal. Ketua Ikadin DPD Kepulauan Riau yang baru terpilih, James Sumihar Sibarani mengatakan sebagai target utama selama masa jabatannya hingga 2022 nanti, diharapkan eksistensi Ikadin semakin menjangkau kepada setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang tingkat ekonominya kurang mampu. Ikadin juga berencana akan turun langsung kepada masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Juga memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peluangnya untuk mempercayakan keberadaan LBH Ikadin sebagai mitra bantuan hukum yang terbaik. Saya mengucapkan terima kasih dulu buat rekan-rekan apokat yang ada di Kepri yang sudah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya. Kalau kami bersama-sama untuk menjalankan bergandengan tangan untuk mengembangkan Ikadin di Kepri ini, itu akan lebih maju. Dan mewujudkan DPD Ikadin Kepri secara ikonis dan fenomenal untuk di kalangan masyarakat. Saya akan membuat program secara sistematis. Ikadin juga akan selalu aktif untuk melakukan pendidikan apokasi, kemahiran pendidikan apokat. Selanjutnya, kita akan membuat dembaga bantuan hukum di mana maksud dan tujuan kita di sini agar masyarakat pencari keadilan bisa datang untuk meminta apis hukumnya ke LBH kita. Dengan menanamkan karakter advokat yang santun, profesional dan bermartabat, Ikadin Kepulauan Riau telah melakukan ujian, penyumpahan dan pengangkatan terhadap 150 lebih advokat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teribrata TV. Salam Teribrata. Ada pengurus DPD berapa yang hadir pada pagi hari ini?